IMD atau inisiasi musudin ini tidak hanya terbatas pada mams yang melakukan persalinan normal. Jadi, mams yang akan menempuh jalur persalinan dengan metode SC juga tidak perlu berkecil hati. Hanya langkahnya aja yang perlu disesuaikan mams, yaitu posisi si kecil tidak sangat lurus namun sedikit dimiringkan, supaya tidak menghalangi proses penjahitan perut mams yang saat melakukan operasi. Hai mams, ketemu lagi dengan saya, Dr. Nisa Fatoni, STOG IBCLC. Saya adalah dokter spesialis kebidangan dan kandungan yang bekerja di Rumah Sakit Hermina Jati Negara dan Brawijaya, Saharjo. Kali ini, kita akan membahas dengan topik yang menarik, yaitu inisiasi menyusudini. Untuk melihat videonya, mams, klik subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Definisi dari IMD atau inisiasi musudini adalah memberikan kesempatan pada si kecil mencari puping payudara mams sendiri. Ini dilakukan dalam waktu 1 jam pasca persalinan. Artinya, bukan putih disodorkan atau diberikan secara pasif. Inisiasi menyusudini atau IMD sangat penting dilakukan. Karena berdasarkan sebuah penelitian, ternyata IMD menjegah dan menekan 22% kematian bayi. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan pemberian asing dan pemberian kesempatan IMD pada 1 jam pertama saat si kecil lahir. Nah, mams, kita juga perlu mengenali proses-proses berjalannya inisiasi menyusudini ini. 30 menit pertama adalah fase siaga. Fase siaga ini memungkinkan si kecil untuk melakukan adaptasi. Adaptasi dengan lingkungan sekitar dan juga penyesuaian suhu. Hal ini dimungkinkan dengan proses termoregulator thermal sinkron. Dimana suhu mams yang setelah melahirkan lebih hangat daripada suhu mams yang tidak melahirkan. Ini dapat menjegah si kecil dari terpaparnya hipotermi atau nge-dropnya seluruh si kecil. Kemudian, ini juga memungkinkan si kecil untuk mengenali ibunya, mengenali wajah ibu yang melahirkannya. Yang selama ini, si kecil hanya bisa mendengarkan suaranya dari dalam perut saat dikandungan. Kemudian, kita akan memulai fase dan kita melihat si kecil melakukan breast crawling. Yaitu, saat si kaki si kecil menujak-nujak perut dari mams yang melahirkan. Ini sangat signifikan karena menggantikan proses masa sefundus dan dapat mempertahankan kontraksi perut mams yang tadinya besar perutnya. Kemudian, setelah mengakhirkan, dia akan melakukan kontraksi dan mencegah timbulnya perdarahan pasca persalinan. Nah, di fase berikutnya inisiasi misi dunia ini, si kecil akan mulai merangkat mencari puting dan payudara. Terlebih dahulu, dia akan menelan bakteri baik yang berasal dari proses menjilat-jilat kulit mams yang baru melahirkan. Fungsinya, bakteri baik ini akan menyumbat bagian usus-usus kecil yang masih berlubang. Dan akan dapat menjadi proses adaptasi dan perlawanan secara alami untuk melawan bakteri jahat yang akan masuk. Kemudian selanjutnya, dia tidak langsung menghisap puting, melainkan menjilat-jilat ujung puting tersebut. Dimana di ujung-ujung puting banyak sekali sel-sel syaraf yang akan merekam dan selanjutnya meningkatkan refleks oksitosin atau hormon yang melepaskan asi. Baru selanjutnya, si kecil akan melahap puting dan mulai menghisap. Namun, jangan sampai salah persepsi. Target dari inisiasi menyisudin ini bukanlah menghisap payudara atau sampai ke puting. Namun, skin to skin contact selama satu jam sudah memberikan nilai signifikan terhadap penurunan angka kematian si kecil. Belum berhenti di situ, manfaat inisiasi menyisudin ini atau IMD masih sangat banyak. Yang pertama adalah membuat si kecil dan mams keduanya lebih tenang. Karena adanya pengaruh hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang dilepaskan saat mams merasa bahagia dan senang. Sehingga hormon endorfin ini memungkinkan mams dan si kecil merasakan bahagia dengan kehadiran satu sama lain. Hal ini sudah dibuktikan dari penelitian Journal of Pernatural Education. Kemudian yang kedua, ini akan membuat keduanya rileks sehingga hormon oksitosin juga akan bekerja lebih optimal dalam mengalirkan asi. Manfaat selanjutnya dari IMD adalah meningkatkan kekebalan tubuh si kecil. Dimana proses inisiasi menyisudin ini artinya memberikan tetesan awal dari asi. Tetesan awal ini dalam dunia medis biasa disebut sebagai kolostrum atau cairan dengan warna yang lebih kental kekuningan yang kaya akan antibodi. Antibodi ini adalah sangat bermakna dalam mencegah infeksi dan juga mencegah penyakit kuning pada janin yang baru dilahirkan. Manfaat selanjutnya dari IMD adalah mengatur suhu tubuh dan juga menstabilkan pola jantung si kecil. Karena suhu tubuh ibu yang habis melahirkan lebih hangat sehingga menjaga si kecil terpapar hipotermi atau turunnya suhu saat setelah lahir. Kemudian ini sekaligus memberikan efek secara tidak langsung dalam menstabilkan pola getak jantung si kecil. Sehingga si kecil merasa lebih tenang, nyaman, hangat dan ini menghindarkan si kecil rewel terlalu lama setelah lahir. Manfaat selanjutnya dari inisiasi menyusudin ini adalah melancarkan dan meningkatkan keberhasilan proses menyusui eksklusif ke depannya. Hal ini dimungkinkan dengan memberikan kesempatan si kecil untuk mengenali fitur wajah mams, kemudian mengasosiasikan dengan suara yang selama ini baru si kecil dengar dari masakan ini. Kemudian yang kedua adalah mengaktifasi penciuman dan mencocokkan dengan aroma kulit ibu, sehingga membimbing si kecil dengan sendirinya menuju puting dan panu darah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketajaman indera perasa pada bayi dan mengizinkan si bayi untuk mulai sensitif terhadap rasa asih. Nah, kita kenal yuk langkah-langkah teknis dari pelaksanaan inisiasi menyusudin ini. Yang pertama, sangat signifikan jika proses IMD ini didampingi dengan orang-orang yang tercinta, seperti suami ataupun keluarga. Kemudian yang kedua, proses pengeringan si kecil juga perlu kita perhatikan. Si kecil cukup dibasu dengan handuk tanpa menggunakan air dan tidak menghilangkan fernix atau zat lemak yang melapisi kulit bayi karena ini akan membuat si kecil merasa lebih nyaman. Yang ketiga, proses pengeringan ini selayaknya tidak juga mengeringkan permukaan tangan karena tangan si kecil akan si kecil enbus karena baunya mirip dengan ketuban sehingga mirip dengan air susu, mouse. Yang selanjutnya, dada moms juga tidak perlu dikeringkan karena di dada moms lah terdapat bakteri-bakteri baik yang akan dipelan si kecil dan mencegah si kecil dari infeksi. Dan selanjutnya, tali pusat akan dipotong dan si kecil akan diletakkan pada dada moms. Di situlah tempat kita melakukan penyelimutan secara bersama. Jangan lupa, siapkan juga topi si kecil sehingga si kecil dapat terhindar dari hipotermi. IMD atau inisiasi musudin ini tidak hanya terbatas pada moms yang melakukan persalinan normal. Jadi, moms yang akan menempuh jalur persalinan dengan metode SC juga tidak perlu berkecil hati. Hanya langkahnya saja yang perlu disesuaikan moms, yaitu, posisi si kecil tidak sangat lurus namun sedikit dimiringkan supaya tidak menghalangi proses penjahitan perut moms yang saat melakukan operasi. Tahapan selanjutnya setelah IMD yang juga krusial adalah rawat ke bumi. Mari kita memungkinkan si kecil dirawat dekat bersama moms dalam satu kamar bahkan dalam satu tempat tidur. Mengapa? Karena hal ini akan memungkinkan moms melatih naluri dan juga mengenali si kecil saat lapar. Nah, ini juga memungkinkan frequent nursing atau AC on demand sehingga kapanpun si kecil meminta, moms bisa langsung merespon dan memberikan sehingga ini juga akan melekatkan si kecil pada moms dan memungkinkan bonding dan attachment yang lebih erat. Dan sejumlah penelitian juga membuktikan hal ini bahwa dirawat gabung atau rumi-in akan membutuhkan juga peluang moms merasakan baby blues syndrome sehingga si kecil juga berkolaborasi untuk menurunkan angka stresi moms dan membuat bonding dan attachment lebih maksimal. Nah, moms, jika AC tidak langsung keluar sesaat setelah moms melahirkan, jangan langsung khawatir ya karena konsepnya adalah AC diberikan lalu akan perstimulasi produksinya yang sangat pesat. Sebenarnya, secara alami, 30-40 jam pasca plasempa dilepaskan akan dimulai proses laktogenesis kedua di mana AC dapat dikeluarkan. Namun, AC juga perlu stimulasi. Sehingga prosesnya diawali dengan si kecil yang mengisah puting lalu ujung-ujung syaraf di puting akan merekam sinyal tersebut dan menghantarkan rangsang tersebut ke otak. Selanjutnya, otak akan merasa diberikan aba-aba untuk mulai mengeluarkan AC dengan pengaruh hormon oksitosin. Terkadang, hormon ini tidak langsung terproduksi secara pesat karena adanya pengaruh progesteron yang masih mendominasi. Namun, dengan stimulasi yang kontinu, maka hormon progesteron akan semakin turun dan oksitosin akan meningkat selanjutnya AC akan semakin lancar. Yang perlu maus lakukan adalah mengoptimalisasi posisi, perlekatan, dan berikan AC semau si kecil. Minimal, dalam jangka paling jauh yaitu 2 atau 3 jam sekali. Namun, prinsipnya, kapanpun si kecil meminta, maka berikan. Karena semakin banyak AC dikeluarkan, akan semakin meningkatkan produksi AC itu sendiri. Nah, mams, jangan langsung khawatir jika merasa AC belum langsung deras. Karena secara kasat mata, peningkatan produksi AC baru kita amati setelah hari ketiga. Nah, di awal-awal, si kecil ini akan dibekali dengan lemak coklat yang ini akan mempertahankan dari dehidrasi. Yang perlu mams lakukan adalah belajar bersama, terutama jika ini adalah anak yang pertama bagi mams. Mams belajar menyusu, dan si kecil belajar menyusu dari mams. Ini adalah kesempatan juga untuk lagi-lagi mempererat hubungan antara ibu dan bayi. Ini si asli yusudini mengandung kata dingin di dalamnya. Artinya, segera setelah lahir, diupayakan dalam satu jam pasca persalinan. Sehingga jika dilakukan pada hari kedua, ketiga, atau hari selanjutnya, bukan lagi IMD namanya. Walaupun, skin-to-skin contact tetap bisa mams lakukan untuk mempererat bonding dan attachment dengan si kecil. Maka, disitulah pentingnya kita melakukan komunikasi dengan layanan kesehatan tempat kita akan melahirkan, bahwa kita menginginkan IMD dilakukan segera setelah lahir. Nah, itu dia topik tentang inisiasi yusudini yang kita bahas kali ini. Jika mams suka saat ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan komen. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati! selamat menikmati! Sampai jumpa! selamat menikmati! selamat menikmati